Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Brenda Islamia, presenter Kupas TV Lampung. Akan menemani Anda dengan informasi terupdate dari dalam negeri. Bank Indonesia resmi meluncurkan 7 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 dengan nominal yang dikeluarkan dalam bentuk pecahan 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 rupiah. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjo mengatakan pada hari ini, 18 Agustus 2022, dengan resmi dirinya meluncurkan 7 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Peri Warjo menyatakan, ketujuh pecahan uang baru ini menjadi alat pembayaran yang sah mulai 8 Agustus 2022 sehingga melengkapi keberadaan uang rupiah kertas yang telah ada. Uang emisi 2022 ini tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta tema kebudayaan Indonesia seperti tarian, pemandangan alam, dan flora pada bagian belakang, seperti halnya uang keluaran tahun 2016 lalu. Perlu pemirsa ketahui bahwa terdapat 3 aspek inovasi penguatan dalam uang emisi 2022, yaitu desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Inovasi yang dimaksudkan adalah agar uang rupiah semakin mudah untuk dikenali ciri keasliannya, nyaman dan aman untuk digunakan serta lebih sulit untuk dipalsukan, sehingga semakin berkualitas dan terpercaya. Peluncuran uang rupiah kertas tahun emisi 2022, yang bertepatan dengan momentum HUT RI ke-77, menjadi wujud semangat kebangsaan, nasionalisme, dan kedaulatan untuk menumbuhkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional. Peri Warjo mengatakan, peluncuran uang rupiah ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Indonesia untuk menyediakan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, sebagai simbol kedaulatan negara dan pemersatu bangsa. Sementara itu, pengedaran uang kertas tahun emisi 2022 merupakan salah satu pelaksanaan amanat Undang-Undang Mata Uang sebagai bagian dari perencanaan pemenuhan kebutuhan uang masyarakat dengan tetap menerapkan tata kelola sesuai Undang-Undang. Dalam peluncuran uang kertas tahun emisi 2022 ini, tidak memiliki dampak pencabutan atau penarikan uang rupiah yang telah dikeluarkan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa seluruh uang rupiah kertas maupun logam yang telah dikeluarkan sebelumnya masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI, sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia. Masyarakat pun dapat melakukan penukaran uang tahun emisi 2022 ini melalui perbankan atau kas keliling yang disediakan Bank Indonesia melalui aplikasi Pintar pada laman website pintar.bi.go.id. Aplikasi penukaran tersebut dapat diakses oleh masyarakat mulai 18 Agustus, pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan jadwal penukaran uang mulai 19 Agustus 2022. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menetapkan delapan pahlawan nasional sebagai gambar utama pada uang kertas tahun emisi 2022 yang tertuang dalam keputusan Presiden nomor 13 tahun 2012 dan telah diteken pada 6 Juli. Pahlawan nasional tersebut meliputi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada becahan uang kertas 100 ribu rupiah. Insinyur Haji Juwanda Kartawijaya pada 50 ribu rupiah. Dr. Ratulangi pada 20 ribu rupiah. Dan Franz Kaisyepo pada 10 ribu rupiah. Kemudian Dr. Idam Khalid pada uang kertas pecahan 5 ribu rupiah. Muhammad Husni Tamrim pada 2 ribu rupiah. Dan Cut Mutia pada uang kertas pecahan 1 ribu rupiah. Nantikan informasi update lainnya hanya di Kupas TV Lampung. Terima kasih atas dukungan Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih! Terima kasih.